Berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui ayat sumur wago di RT 28, Kelurahan Palmera Kota Cambi tercemar oleh Limba PT Logistik Alam Semesta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cambi menutupkan, ayat sumur tersebut memiliki kandungan minyak lemak yang tinggi, sehingga pihak perusahaan diminta melakukan ganti rugi terhadap sumur wago, yang tercemar tersebut serta menghentikan sementara sumber pencemaran, hingga ezen perusahaan dilengkapi. Berdasarkan laporan wago terkait pencemaran sumur wago di RT 28, Kelurahan Palmera Kota Cambi, oleh aktivitas PT Logistik Alam yang beberapa waktu lalu, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Cambi telah melakukan uji laboratorium atas limba perusahaan tersebut. Hasil uji laboratorium ikut juga telah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cambi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cambi arti menutupkan, pihaknya telah melakukan rapat dengan wago dan juga pihak perusahaan, serta telah memediasi laporan tersebut. Arti menjelaskan berdasarkan hasil laboratorium ayat sumur masyarakat tersebut, memang tercemar oleh aktivitas limba perusahaan PT Logistik Alam Semesta, di mana ditemukan adanya kandungan minyak lemak yang tinggi. Dari media siang telah dilakukan, pihak PT Logistik Alam Semesta diminta untuk melakukan ganti rugi atas sumur wago yang tercemar tersebut. Terkait hal itu, pihak perusahaan berkomitmen untuk membelikan tendon air yang nantinya akan digunakan oleh wago yang tercemari sumurnya oleh pihak perusahaan. Galil Hakota Jambi juga melakukan pemberhentian sementara sumber pencembaran tersebut, dan nantinya aktivitas perusahaan akan kembali diperbolehkan apabila izin-izin dari perusahaan tersebut telah dilengkapi. Ini dimediasi dan diharapkan kepada PT LAS untuk dapat mensubstitusi atau mengganti kerugian dari masyarakat itu. Terhadap air yang tidak bisa digunakan, terkait air sumur yang tidak bisa digunakan, itu mereka harus substitusi. Jadi sudah ada komitmen dari perusahaan membelikan tendon air untuk persiapan kegunaan dari masyarakat yang tercemari sumurnya. Kemudian terhadap sumber pencemarnya, kita hentikan aktivitas harus dilakukan setelah adanya izin-izin yang nanti akan dikawal oleh lurah. Lelis Karolina, CET TV, Ngabari.